Pemirsa banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini membuat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta membatalkan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Ratusan calon penumpang ini memilih mengembalikan tiket atau refund. Kondisi serupa juga terjadi di Surabaya. PT KAI Daub 8 membatalkan seluruh keberangkatan kereta api penumpang tujuan Jakarta. Ratusan calon penumpang kereta api minggu siang mengantari di loket pengembalian tiket stasiun Senen Jakarta Pusat. Pengembalian tiket menyusul pembatalan sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh dari Jakarta karena rel di wilayah Karawang Jawa Barat terendam banjir. Para calon penumpang memaklumi pembatalan perjalanan. Sebagian penumpang memilih menggunakan moda transportasi lain atau perubah jadwal keberangkatannya. Selain di stasiun, para calon penumpang juga bisa membatalkan tiket melalui aplikasi KAI Akses di smartphone. Dampak banjir yang terjadi kemarin di antara lintas gedung gede dan lemah abang KM 55 dan KM 53 menyebabkan sejumlah perasarana jalur rel di beberapa titik mengalami kerusakan karena kondisi derasnya arus air yang mengerus bagian bawah pondasi jalur rel. Dan sehingga untuk hari ini seluruh perjalanan KA Jarek Jauh baik itu keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen serta keberangkatan KA lokal untuk relasi Purwakarta, Cikarang dan sebaliknya ini seluruhnya dibatalkan pada hari ini. Banjir yang terjadi di Jakarta menyebabkan perjalanan kereta api jarak jauh tujuan Jakarta menuju Surabaya maupun sebaliknya menjadi terhambat. Tidak hanya membuat jalur rel tergenang, namun banjir juga menyebabkan pondasi batu balas pada rel terkerus air. Terdapat 6 perjalanan kereta api tujuan Surabaya, stasiun Pasar Senen dan Surabaya stasiun Gambir yang dibatalkan. PT KA Idao Pelablan Surabaya meminta maaf kepada para calon penumpang dan melakukan pengembalian tiket secara penuh kepada penumpang. Dari Jakarta dan Surabaya, Rani Sanjaya, Yuda Prawira, INews, Maporkan.